Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ferifazir Yandi name saya G21190047 saya dari Probi Teknik Informatika kali ini saya akan menjelaskan dari script codingnya yang telah saya buat pada program java mengenai encapsulasi inheritance dan polymorphis oke langkah selanjutnya maka yang pertama kita buka dulu aplikasi GGRASP kali ini saya pada penjelasan ini kalau saya menggunakan software GGRASP sedang daripada menggunakan NetBeans mengapa? karena pada penggunaan software GGRASP ini lebih ringan lebih simple dan user interface interface nya sudah untuk dikenali maupun digunakan oleh user oke kali ini kita sudah masuk di folder yang telah saya buat nah ini kali ini saya membuat 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 folder oh mohon maaf 8 8 file 8 file yaitu yang bernama Ferry Java status Java mahasiswa Java manusia Java pekerjaan Java pemburu Java pendaki Java dan penjelajah Java oke kali ini saya akan mengulas pertama yaitu mengenai enkapsulasi ya ini enkapsulasi pada Java pada perterpatikum ini saya membuat membuat suplas yaitu manusia yang dimana manusia ini memiliki suplas yaitu dengan sintak public string nama yang berarti nama ini memiliki tipe data berupa string lalu saya membuat lagi public string kerja pada pada subkelas kerja ini memiliki tipe data berupa string oke lalu saya membuat public lagi untuk menampung name untuk menampung suplas name lalu saya beri tipe data berupa string selanjutnya saya membuat subkelas keinginan yang memiliki sebuah tipe data yaitu string selanjutnya ini kita memasukkan untuk public manusia string n dimana nama sama dengan n ini untuk memanggil dari nama itu selanjutnya kita kembalikan nilai kerja dengan menggunakan jentak retun pada pekerjaan ini string pekerjaan retun kerja ya pada string pekerjaan ini kita mengembalikan data data dari kerja tersebut selanjutnya kita buat string nama retun nama kita mengembalikan nilai dari nama tersebut nah ini juga name string name return name return name ini akan dikembalikan atau datanya akan di return apabila dibutuhkan selanjutnya keinginan return keinginan pada keinginan ini datanya dapat kita panggil putih itu untuk mengembalikan suatu data itu adalah fungsi dari sinteks return oke ini adalah program encapsulasi apabila kita coba jalankan maka akan nomin method java fx application armadress font in file ini berarti ini karena ini hanya banyak kelas kelas saja tidak ada yang dicetak maupun yang ditampilkan akibatnya akan memunculkan output nomain method atau tidak ada tidak ada yang ditampilkan oke selanjutnya kita coba yang pekerjaan nah pekerjaan oh yang yang pemburu dulu ya ini pemburu program pemburu ini ini adalah program dari inheritance pada java oke dimana pada pemburu ini saya mengambil kelas pemburu yang berekstensi berekstensi dari manusia yang berarti kan pemburu ini adalah turunan dari 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 kelas manusia atau sebut juga sub kelas oke publik pemburu string n jadi ini pemburu ini memiliki tipe data berupa string selanjutnya super n kerja sama dengan pemburu keinginan menembak hewan dan memburu rusak selanjutnya saya panggil dengan nim dan memiliki isi dari data tersebut adalah nim yang tertarap ada disini oke selanjutnya kita coba pendaki oh iya pada file pemburu ini apabila diran kita coba diran maka sama dia tidak akan memunculkan output karena pada program pemburu java ini dia berupa kelas atau sub kelas sehingga dia tidak memiliki sintaks yang merupakan sebuah print atau cetak dari apa yang harus ditampilkan pada layar komputer atau laptop kita oke selanjutnya kita masuk ke pendaki pendaki ini juga termasuk adalah program inheritance nah ini saya memiliki sintaks publik kelas pendaki ekstern manusia yang berarti saya memiliki memiliki subkelas pendaki yang merupakan turunan diri manusia oke manusia lalu publik pendaki memiliki tipe data berupa string dan n lalu kita panggil dengan super lalu saya membuat membuat variable kerja yang memiliki isi yaitu pendaki lalu saya membuat variable keinginan yang memiliki isi mari kita mendaki dan cintai lingkungan selanjutnya saya membuat variable name dengan isian isi dari data tersebut seperti di bawah ini apabila kita run dan cobaran sama sama seperti pada program pemburu java apabila kita run maka tidak akan memunculkan output apapun sehingga no main methods hal ini karena pada program pendaki java dia tidak memiliki sebuah sintaks yang menampilkan sesuatu pada tampilan user interface nya dia hanya berupa subclass dan subclass dan kelas apabila dipanggil nantinya pada launcher yang kita buat selanjutnya ke penjelajah nah ini program penjelajah juga merupakan yaitu program inheritance pada java pada program ini saya membuat kelas penjelajah sebagai subclass nya yang berekstensi dari manusia yaitu turunan dari manusia oke selanjutnya saya mengetikan sintaks public penjelajah string n yaitu subclass penjelajah ini memiliki tipe data berupa string lalu saya membuat super selanjutnya saya membuat variable yaitu kerja keinginan dan name yang dimana isinya seperti yang tertera pada sintaks ini apabila kita coba run maka hasilnya sama karena dia tidak memiliki sintaks yang untuk menampilkan dari user interface pada program kita dia hanya bersifat method oke selanjutnya kita run mahasiswa 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 juga merupakan interdience pada program yang saya buat pada program ini saya membuat kelas mahasiswa yang berakstensi dari manusia yaitu turunan dari manusia selanjutnya saya membuat tipe data dari mahasiswa mahasiswa tersebut saya kasih dengan tipe data strict lalu saya panggil dengan super n lalu saya membuat variable kerja variable name dan variable keinginan yang di dalamnya terdapat isian dari data tersebut apabila kita coba run maka outputnya akan sama yaitu tidak adanya nomen methods atau tidak ada yang ditampilkan pada program ini mengapa karena pada program ini dia tidak memiliki sintaks yang yang merupakan pencetak dari user interface yang kita buat jadi dia hanya menjalankan atau bercepat methods ya dia tidak memiliki tampilan tapi dia memiliki nilai selanjutnya kita coba yang di pekerjaan pada file pekerjaan yang saya buat ini file pekerjaan dojava ini sebagai launcher dari program-program yang telah saya buat sebelumnya yaitu penjelajah pendaki pemburu lalu manusia dan mahasiswa yang ini di dalam sini di dalam file pekerjaan ini dimana penjelajah pendaki pemburu dan manusia mahasiswa tersebut saya run akan melakukan pencetakan pencetakan ini dan akan menampilkan sebuah user interface kita coba public kelas pekerjaan yaitu saya membuat kelas pekerjaan lalu saya membuat static void mainstream yang bersifat tipe data string yang memiliki argumen yaitu penjelajah ferry saya membuat new penjelajah new penjelajah yang bernama ferry faceryadi kalau saya membuat pemburu rezeki dengan new pemburu dengan nama rezeki yananta lalu saya membuat pendaki berah new pendaki saya berah putra terus saya membuat variable mahasiswa kendi dengan new mahasiswa dengan isian vd roval tata selanjutnya saya melakukan pencetakan atau print pada variable yang telah saya buat di atas itu dengan cara sistem out print line lalu kurung terlalu ini apa itu namanya kalimatnya itu nama lalu ditambah ferry dot nama jadi akhirnya mengambil ferry mengambil klas dari ferry ini dan mengambil dari sub klas nama sub klas nama yang ini juga sama itu mengambil klas ferry dan mengambil klas new yang pekerjaan mengambil klas ferry dan mengambil klas pekerjaan juga yang keinginan selanjutnya apabila sudah semua tinggal di sistem out print line lalu dikosong saja maka akan tercetak dari keempat yang tertera tersebut selanjutnya ini untuk yang mencetak print dari teman saya riski masih sama menggunakan variable reski lalu mengambil klas dari ferry dan mengambil klas dari nama mengambil sub klas dari reski dan mengambil sub klas dari name reski pekerjaan lalu sub klas reski dan sub klas keinginan untuk yang teman saya selanjutnya masih sama menggunakan sub klas lalu dipanggil dengan sub klasnya sampai dengan yang defendi dan seterusnya sudah pacok beran maka tidak akan menampilkan nah ini maka tidak akan menampilkan nama verifat serian di ini pekerjaan penjelajah nah ini pekerjaan ini diambil dari sub dari pekerjaan pekerjaan dari ini penjelajah penjelajah nah ini ini mengambil dari penjelajah lalu keinginan mari kita menjelajah alam dosa yang indah ini ini juga dari penjelajah nanti penjelajah selanjutnya rezeki hinanta ini ini juga mengambil dari sub kelas name mengambil sub pekerjaan pemburu mengambil sub keinginan ini outputnya selanjutnya program selanjutnya adalah polimorfis polimorfis yang telah saya buat yaitu saya membuat public class ferry yang berekstensi saling berkesinambungan atau bersangkutan pada status pada status atau bisa diartikan juga status ini sebuah turunan dari ferry ini adalah turunan dari status ini lalu kita buat public string cita lalu kita buat public ferry string nama string umur dan string cita itu nama umur dan cita saya buat menjadi depan data string lalu saya membuat kelas super lalu saya panggil nama dan cita lalu satunya saya dicita selanjutnya selanjutnya kita public string tampilkan cita kita kembalikan nilai dengan menggunakan sentak keretun cita lalu saya membuat public void sekolah dan public void pekerjaan yang dimana di dalamnya dapat sistem of print line untuk menginformasikan bahwa saya kuliah di USM prodi teknik informatika apabila saya mengambil nilai dari sekolah maka yang tertampil adalah saya kuliah di USM teknik informatika apabila saya mengambil surplus dari pekerjaan maka yang tampil adalah saya freelance website front end dan back end developer selanjutnya program status dari pada program status ini dia juga merupakan bagian polimorfis program polimorfis dari turunan dari status ini yang dapat berupa indu indu dari turunan dari very dot java yang di dalamnya terdapat public class status lalu public string nama string name dan string nama string name di dalam ini kita mengambil nama dan name selanjutnya kita tampilkan lalu kita ambil lagi datanya dengan data dari nama dan name selanjutnya kita lakukan print nah ini apabila kita lalu saya membuat public void pekerja lalu dan juga public void pekerjaan dimana pada pekerja ini saya menampilkan apabila kita panggil subclass pekerja maka akan mencetak sudah lulus dan apabila kita memanggil subclass dari pekerjaan maka akan tercetak sudah pekerja demikian yang telah saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan bila hitopiq walhidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh